Pemirsa, lintasan kereta api tanpa palang pintu di Probolinggo kembali menelan korban jiwa. Hal ini terjadi di Kejamatan Leces, Desa Kerpangan Kabupaten Probolinggo siang tadi. Perlintasan kereta api tanpa palang di Kabupaten Probolinggo kembali merenggut korban jiwa. CB News Probolinggo, nasib naas menimpa seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api Tawang Alun saat melintas di perlintasan kereta api Desa Kerpangan Kejamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Jumat pagi 20 Agustus 2021. 2021. Korban nahas tersebut diketahui bernama Hendra Wahyudi, lelaki 38 tahun asal Dusun Dahlia. RT 7 RW 3 Desa Sumber Agung Kecamatan Deringu itu meninggal di lokasi kejadian. Menurut informasi, pagi itu sekitar pukul 9.43 menit, korban seorang petani yang mengendarai motor melintas dari arah timur ke barat. Menurut keterangan sejumlah saksi, saat sampai di lokasi kejadian perlintasan kereta api tanpa palang, korban diduga kurang memperhatikan situasi, pujar kanit lakas atlantas polres Probolinggo Ibtu Inyoman Harayasa. Saat itu melintas kereta api Tawang Alun yang melaju dari selatan ke utara itu pun, akhirnya menabrak korban. Akibatnya fatal. Hendra mengalami luka parah dan terpental beberapa meter dari lokasi kejadian, sehingga pengendara motor tersebut menghembuskan nafas terakhir di tempat kejadian. Sementara motor yang dikendarai mengalami kerusakan. Dari olah TKP, faktor penyebab kecelakaan karena kelalaian pengendara motor, diduga korban kurang konsentrasi dan tidak berhenti dulu saat lewat di perlintasan rel kereta api tanpa palang tersebut. Jelas Nyoman. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah dan Louis Hariona, koresponden CB News dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.